Bisa kita lihat sama-sama, ini hasil polis kacanya bening banget, kayak baru lagi, saya gak bisa ngomong apapun, ini hasilnya udah maksimal banget, kayak kaca baru. Halo pedigres! Kalau menurut aku nih, wajah dan kaca mobil Ibda Jevo Batara tadi sama-sama bening deh, udah ganteng, glowing lagi. Nah kalian masih ingat gak dengan Ibda Jevo Batara? Polisi tampan yang sempat viral di tahun 2018 lalu. Sepertinya menarik nih untuk kita bahas. Seperti apa sepak terjang anak Napoleon ini? Dan setajir apa Ibda Jevo Batara? Tanpa berpikir panjang, mari kita bongkar. Jevo Batara merupakan polisi berdara Sumatera Selatan dan Manado. Pria kelahiran 1999 ini adalah putra kedua dari Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte dan Erlin. Punya wajah yang rupawan dan berkarisma, Jevo Batara cukup banyak disorot oleh netizen tanah air. Tapi kita harus tahu kalau sosok Jevo Batara juga punya prestasi yang luar biasa. Sebelum masuk ke dunia polisi, Jevo Batara terlebih dahulu menempuh bangku pendidikan di SMA Taruna Nusantara. Pusaha menyelesaikan studi selama kurang lebih 3 tahun, Jevo Batara memilih mendaftar Akademi Kepolisian di Polda Maluku. Keputusan ini diambil oleh Jevo Batara karena melihat peluang terpilih menjadi polisi di Polda Maluku cukup besar. Mengingat, saingan menjadi calon anggota polisi di daerah ini cukup sedikit daripada Polda-Polda di provinsi lain. Ternyata, apa yang diambil oleh Jevo Batara ini sudah tepat. Dia berhasil lulus dan terpilih di Akademi Kepolisian Polda Maluku. Saat menjadi Taruna Akpol, Jevo Batara termasuk pria yang cerdas. Sebab pada tahun 2017 lalu, Jevo Batara dipilih untuk mengikuti kegiatan pertukaran pelajar di Polis University Korea Selatan dan Polis Akademi Student Festival in Asia yang dikenal dengan sebutan PASFA. Tamain-main saat menerima pebelajaran di Korea Selatan, tercatat ada 13 negara pilihan yang ikut mulai dari Kamboja, Thailand, Filipina, hingga Jepang. Belansir selopos.com, Jevo Batara banyak belajar saat berada di Korea Selatan. Salah satunya adalah bagaimana membentuk polisi lebih maju di masa depan. Selain itu, kegiatan lain yang dilakukan oleh Jevo Batara saat berada di negeri Gingseng adalah mengikuti lomba antar pelajar Taruna Akpol. Hebat bukan? Dan asal kamu tahu aja nih, BD Girls, tak sembarangan lho, ikut dalam pertukaran pelajar, harus punya bibit, bebek, dan bobot. Eps, tak sampai di situ, Jevo Batara lagi-lagi terpilih saat pertukaran pelajar ke Jepang pada tahun 2019. Di sana, Jevo Batara mengaku pelajaran yang diterima agak berbeda dengan kegiatan di Korea Selatan lalu, di mana Jevo Batara difokuskan belajar tentang kepolisian Jepang, mulai dari memantau CCTV di lampu merah, jenis pelanggaran pengemudi, dan masih banyak lagi. Momen bahagia Jevo Batara terjadi pada tahun 2020 saat dia dinyatakan lulus dari Akademi kepolisian. Di usianya hampir memasuki 23 tahun, Jevo Batara telah berpangkat ibda atau Inspektur Polisi 2. Ngomong-ngomong, Jevo Batara punya prestasi apa sih selain memikat hati para ciwi-ciwi? Ya, meski mudah, tapi Jevo Batara ini juga sosok polisi yang berperan di beberapa kasus tanah air. Jadi, pada tahun 2020, Jevo Batara berhasil mengungkap kasus narkotika seberat 5 kg di kampung Bambu Kuni. Tak cuman sekali, di awal tahun 2022 kemarin, Jevo Batara kembali sukses membongkar kasus obat-obatan terlarang. Dengan prestasinya ini, Jevo Batara sempat mendapat penghargaan dari Polres Metro Jakarta Utara. Selain menerima penghargaan, Jevo Batara juga pernah aktif di Satuan Resesem Mobile Polres Jakarta Utara. Salah satu tugasnya yang mungkin sempat kita lihat di layar kaca ini adalah menangkap para pemuda yang melakukan kejahatan. Disanya, Jevo Batara bertugas di malam hari bersama anggota polisi lainnya. Melalui Stasunet TV di acara 86, Jevo Batara juga ikut bergabung di tim Tiger Polres Metro Jakarta. Sekarang, ibda Jevo Batara ditempatkan di baraskrim Polri dan mendapat jabatan sebagai panit dua unit raskrim. Nah, kalau aku ditanya tentang ibda Jevo Batara, hal yang paling membuat aku terkesima udah jelas ketampanannya. Sebagai wanita siapa sih yang gak kelepak-kelepak melihat wajah ganteng Jevo Batara? Bahkan nih, beberapa media menyebutkan kalau ibda Jevo Batara mirip dengan idul Kura Selatan, yaitu Chanyo. Padahal, Jevo Batara ini tak memiliki daerah keturunan Kura Selatan loh, Bedegers. Melainkan putra Napoleon ini cuma punya daerah Belanda dari sang nenek. Meski begitu, menurut aku ibda Jevo Batara udah ganteng maksimal kok. Kalau Bedegers gak percaya, mari kita lihat. Komentar netizen di Instagram Jevo Batara yang telah memiliki jumlah pengikut lebih dari 84 ribu. Dimulai dari at Heights for Technology, bang kalau belum punya pacar, jadian sama. Adara Arafah, bismillah, bang ada-ada aja ya Bedegers. Kemudian komentar dari at A.H3, gak ada yang bikin aku suka polisi kecuali Jevo. Wadidaw, emang nyambat. Oke, rasanya dia kurang lengkap nih, Bedegers. Kalau kita gak ngepoin seperti apa sih asmara dari Jevo Batara? Kira-kira masih jomblo gak ya? Usut punya usut nih, ternyata Jevo Batara pernah diusukan menjalin hubungan spesial dengan seorang mahasiswa cantik dari Universitas Indonesia. Wanita itu adalah Moja Rasha, Alivia, yang kini menjadi duta penerus rempah sejak tahun 2021 kemarin. Berpindah ke Hartla, menjadi seorang polisi memang gak sekaya dengan seorang pengusaha terkenal di dunia. Tapi melihat kekayaan Ferdi Sambo, mungkin kita udah mulai jatuh cinta dengan polisi. Apalagi soal cuan. Karena ibadah Jevo Batara ini adalah anak dari Irjen Napoleon Bonaparte. Berarti, sebagian kekayaan bilik Napoleon akan diwariskan kepada Jevo Batara. Namun sayangnya, kekayaan dari Irjen Paul Napoleon Bonaparte tak ada yang tahu. Karena apa tinggi di kepolisian ini, diketahui belum pernah melaporkan beberapa total harganya. Meski begitu, selama menjadi polisi penting dan berpangkat jeneral di institusi Polri, Napoleon mendapat upah per bulan yang tak sedikit. Kemungkinan Napoleon mendapat gaji sebanyak puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dan itu belum termasuk pendapatan dari skandalnya. Nah, kalau gitu kita fokus aja ya ke harta Jevo Batara. Sebab polisi tampan ini punya satu unit mobil mewah. Halo, bedegers. Mobil itu adalah Mercedes-Benz C200 berwarna hitam. Soal harga, mobil Mercedes-Benz C200 ini dibantul senilai 1 miliar rupiah. Wah, amazing kan? Kira-kira siapa ini yang pengen ngedaftar jadi calon istri Ibda Jevo Batara? Terima kasih telah menonton!